Assalamualaikum sahabat kasih palestina sebelum lanjut nonton yuk subscribe like dan komen videonya jangan skip iklannya juga ya karena iklan yang kalian tonton sama dengan donasi untuk palestina Assalamualaikum sahabat kasih palestina palestina memiliki kedudukan istimewa di lubuk hati umat muslim palestina adalah tanah suci yang diberkahi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami sesungguhnya dia adalah maha mendengar, lagi mahal melihat Quran Surat Al-Isra ayat 1 apa saja keistimewaan palestina yang wajib kamu ketahui Mubarakah, negeri yang diberkahi palestina merupakan tempat diutusnya para nabi dan tempat turunnya para malaikat secara fisik makna berkah bisa juga dari tanah yang subur dan kekayaan alam yang dimiliki palestina sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 81 Muqadah Soh, negeri yang disucikan Allah mensucikan negeri Palestina untuk segenap kaum muslim Palestina menjadi tempat yang bersih dari kesyirikan dan ditinggali orang-orang beriman kesucian negeri Palestina termaktub dalam Al-Quran juga Injil dan Taurat Dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 21 Islamiyah, negeri Islam Palestina menjadi negeri Islam sejak zaman nabi Sulaiman alaihi salam Beliau pemimpin kerajaan yang membawa ajaran tawhid dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya Pada saat itu kerajaan Sulaiman sangat mewah dan mampu mensejahterakan rakyat secara merata di Palestina Penjelasan tersebut tertuang dalam firman Allah Quran Surat An-Amal ayat 44 Alamiyah, negeri seluruh umat muslim Palestina juga menjadi negeri Islam saat terjadi cobaan dan fitnah begitu dahsyat ketika akhir zaman nanti Pada saat itulah Palestina akan menjadi tempat berkilaunya iman Islam Penjelasan tersebut terdapat pada Surat Al-Anbiya ayat 71 Ardu Isra wal Mi'raj Negeri Isra Mi'raj Rasulullah Palestina menjadi terminal akhir dari perjalanan Isra Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus titik awal Mi'raj ke langit untuk menerima perintah sholat lima waktu Penjelasan tersebut termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1 Ardu Qiyamah, negeri kiamat Palestina merupakan negeri tempat berkumpulnya manusia dari alam kubur pada hari kiamat Hal tersebut dijelaskan oleh Tafsir Al-Jalalin dari Quran Surat Qob ayat 41 Ardu Al-Anbiya wal Mursalin Negeri para nabi dan rosul Palestina disebut sebagai negeri para nabi dengan alasan bahwa banyak nabi-nabi dilahirkan hidup dan dimakamkan di sana Di antara nabi-nabi tersebut adalah Nabi Ibrahim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Yusuf Nabi Yaakub Nabi Lut Nabi Sulaiman Nabi Ishak Nabi Musa Nabi Isa dan Nabi Daud Gimana sahabat kasih Palestina Udah tau kan keistimewaan dari Palestina buminya para nabi Jika informasi ini bermanfaat jangan lupa untuk di share ya agar lebih banyak lagi yang tau keistimewaan Palestina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!